Intro Halo Sassel Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih cara membuat ayam goreng tepung Supaya jadi kriuk dan crispy maksimal Penasaran kan? Langsung aja kita simak tipsnya Di sini bisa Sassel Lovers lihat apa sih sebenarnya air larutan putih-putih yang direndam di dalam ayam Jadi ini sebelumnya ayamnya sudah kita marinasi terlebih dahulu Menggunakan 1 liter susu cair lalu ditambah dengan 2 sendok teh garam 1 sendok teh merica bubuk dan juga 3 sendok teh air jeruk lemon Nah ini dimarinasi selama, ini sebenarnya kalau untuk marinasinya itu minimal 30 menit Atau kalau Sassel Lovers mau lebih lama itu lebih bagus lagi Sassel Lovers Jadi dia bumbunya supaya benar-benar lebih meresap sempurna ke dalam ayam Jadi nanti ayamnya itu benar-benar jadi rasanya lebih gurih dan lebih juicy lagi Nah di sini tipsnya nih Sassel Lovers Jadi kalau Sassel Lovers mau membuat ayam goreng tepung yang crispy banget Sassel Lovers bisa menambahkan baking powder di dalam larutan tepungnya Tapi baking powder ini nanti akan kita tambahkan di larutan tepung yang bagian basah Baking powder di sini tujuannya untuk membuat si ayam itu jadi lebih crispy Dan yang paling penting Sassel Lovers wajib banget menambahkan air dingin di dalam larutan tepung pencelupnya Ini bisa kita masukkan sedikit-sedikit, kita aduk Nah satu lagi nih Sassel Lovers Jadi untuk bahan pencelupnya Sassel Lovers jangan pernah menambahkan telur di dalam bahan pencelup Kenapa? Karena telur lah nanti yang akan membuat si tepungnya itu nanti menjadi lembek ketika ayam sudah dingin Jadi isinya hanya air dingin, baking powder, dan juga tepung terigu Oke bahan pencelupnya sudah jadi, selanjutnya langsung kita ke tahap yang berikutnya Oke selanjutnya kita akan masukkan ayam ke dalam bahan pencelup Pertama kita masukkan ke dalam tepung keringnya terlebih dahulu Oke selanjutnya kita masukkan ke dalam bahan pencelup Dan yang terakhir kita masukkan ke dalam tepung keringnya lagi Nah disini nih tipsnya nih Sassel Lovers Karena ini nanti untuk menentukan seberapa keriting ayam goreng tepungnya Sassel Lovers di rumah Jadi setelah kita masukkan ke dalam tepung keringnya, Sassel Lovers bisa cubit-cubit menggunakan ujung-ujung jari Jadi kita cubit-cubit aja supaya si tepungnya itu nanti keriting Dan satu lagi, jadi setelah dicubit-cubit langsung dimasukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan Jadi sambil Sassel Lovers membuat larutan tepung, Sassel Lovers bisa memanaskan minyak goreng terlebih dahulu Nah ini bisa Sassel Lovers lihat, ayamnya sudah keriting Sassel Lovers bisa tepuk-tepuk ke dalam sisi bowl seperti ini Selanjutnya langsung kita masukkan ke dalam penggorengan Oke selanjutnya langsung kita masukkan ke dalam penggorengan yang sudah kita panaskan Jadi tipsnya nih Sassel Lovers, Sassel Lovers harus menggoreng ayam di dalam minyak yang dalam jumlah banyak Jadi si ayamnya itu harus benar-benar terendam sempurna Dan Sassel Lovers jangan sering membolak-balikan ayam Jadi setelah ayamnya dimasukkan, kita tunggu ayam hingga sedikit mengering Baru selanjutnya kita balik Nah untuk apinya juga wajib banget Sassel Lovers perhatikan Setelah minyak panas sempurna, apinya itu harus dikecilkan Jadi masak dalam api sedang cenderung kecil Tujuannya agar si ayam itu benar-benar matang sampai ke bagian dalam Ini dia ayam goreng tepung ala KFC yang renyah dan gurih Udah jadi nih Sassel Lovers, mudah banget kan Sassel Lovers? Nah sekarang Sassel Lovers juga udah gak sabar pengen nyobain ayam goreng tepung ala KFC Kita langsung coba Wah Nah bisa Sassel Lovers lihat sendiri ya Nah sekarang Sassel Lovers mau cobain kulitnya dulu nih Ini seru Sassel Lovers, ini benar-benar kriuk banget, crispy, renyah banget Hmm dan bumbunya juga berasa banget, enak Harusnya mau cobain dagingnya ya Tadi setelah kita marinasi dia benar-benar meresap atau enggak Hmm Ternyata setelah dimanasi tadi, ini tuh benar-benar bikin ayam jadi tambah juicy banget Gurih dan bumbunya benar-benar meresap ke dalam Jadi Sassel Lovers wajib banget gue cobain resep ayam tepung ala KFC dari Sassel Lovers Enak banget Sassel Lovers Nah itu tadi bagaimana cara membuat ayam tepung ala KFC Mudah banget kan Sassel Lovers Jadi jangan lupa untuk Sassel Lovers praktekin di rumah Dan Sassel Lovers juga Jangan lupa untuk share pengalaman Sassel Lovers setelah mencoba resep dari Sassel Lovers Langsung aja tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share juga Saya sih melanjut makan, bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax